Sejak memulai masa kerja di akhir 2014, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi. Berbagai target pun dipasang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah sejak Kabinet Kerja mulai bekerja pada kuartal keempat tahun 2014. Berbagai target ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. Pemerintah menargetkan kemantapan jalan nasional 100% pada 2019 dari kondisi 94% yang tercatat pada 2014. Biaya logistik ditargetkan bisa ditekan ke 19,2% dari 23,5% pada tahun 2014. Sementara itu rasio elektrifikasi ditargetkan 100% pada 2019. Akses air minum layak juga ditargetkan bisa mencapai 100% di tahun 2019. Demikian juga dengan akses sanitasi layak. Kawasan kumuh perkotaan ditargetkan bisa dihilangkan sama sekali dan backlog perumahan diharapkan bisa diturunkan menjadi 6,8 juta unit. Untuk merealisasikan target ini, pemerintah menargetkan membangun 2.650 km jalan baru pada periode tahun 2015 hingga 2019. Pembangunan jalan tol ditargetkan sepanjang 1.000 km dan 15 bandara baru ditargetkan bisa dibangun. Untuk mewujudkan konektivitas melalui tol laut, pemerintah menargetkan pembangunan 24 bandara baru. Sementara jalur kereta ditargetkan mencapai 3.258 km untuk mendukung terciptanya transportasi publik. Bersama pembangunan BRT di 29 kota dan angkutan masal cepat di 6 kota metropolitan dan 17 kota.